Hai semua, kali ini aku mau buat lapis legit klasik premium Selamat datang di channel Bimberini Kitchen Olesi loyang dengan margarin dan alasi dengan kertas roti Loyangnya berukuran 20x20 cm Pisahkan kuning telur dan putih telur Kita cuma menggunakan 20 kuning telur dan 1 telur utuh 350 gram gula pasir yang berbutir halus Setengah sendok teh garam Mixer sampai putih dan mengembang kira-kira 10 menit Di wadah lain 200 gram butter weisman dan 200 gram butter dan ditambah dengan 2 sendok makan susu kental manis Mixer sampai putih dan mengembang Kira-kira mixernya 10 menit Mixer sampai putih dan mengembang kera-kira 10 menit Mixer sampai putih dan mengembang kera-kira 10 menit Mixer sampai putih dan mengembang kering Setelah poti dan mengembang kering pancing dulu adonan butter dengan sedikit adonan kuning telur pindahkan adonan pancingan ke mangkok besar lalu masukkan adonan kuning telur ke adonan margarin aduk rata campurkan setengah sendok makan bumbu lapis legit dengan 175 gram tepung terigu aduk rata ayak campuran tepung terigu dan bumbu lapis legit di atas adonan aduk rata untuk setiap lapisan aku menggunakan adonan 100 gram untuk lapisan pertama kita gunakan api bawah setelah kira-kira 5 menit kita pindahkan ke api atas memanggangnya dengan suhu 180 derajat celcius kita olesi di bagian pinggirnya dulu nah ini lapisan yang pertama memanggangnya cuma 5 menit atau permukaannya berwarna kecoklatan olesi permukaan dengan margarin lapisi lagi dengan 100 gram adonan lakukan lakukan sampai adonan habis adonan kira-kira 12 lapisan kalau lapisannya mau lebih tipis bisa menggunakan adonan 80 atau 90 gram buat aku 100 gram adonan cukup bagus untuk lapisannya tetapi tergantung selera juga ya yang mana lebih bagus kalau ada gelembung di adonan bisa ditusuk dengan tusukan sate atau tusukan lainnya di setiap lapisan diolesi dengan margarin olesinya tipis-tipis aja ya dan tekan-tekan secara perlahan dan dengan alat tekan supaya permukaan tidak bergelombang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah ini lapisan yang terakhir setelah lapisan terakhir matang kita gunakan api bawah dan kita panggang selama 20 menit setelah 20 menit dipanggang diolesi lagi dengan margarin setelah setelah dingin keluarkan lapis legit dari cetakan potong bagian pinggirnya biar kelihatan lebih cantik lapis legit ini paling enak dimakannya setelah 2 hari ini penampakannya 100 gram setiap lapisan terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe, komen, like, dan share selamat mencoba sampai jumpa di video berikutnya daaaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati sampai jumpa di video api selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.